Berita tentang Valorant Mobile belum lama ini sedang ramai dibicarakan Pasalnya pihak Riot dan Tencent yang semakin keras untuk mempromosikannya Sampai ke kenapa kita para pemain global masih belum bisa mendapatkan akses Dari semua kegaduhan yang ada ini, memang ada satu hal yang harus diperhatikan Baik oleh developer sekaligus kita juga sebagai pihak yang sudah menunggu gamenya Apa itu? Mari kita bahas Tanpa perlu kita ragukan lagi kalau salah satu game mobile terbaru yang paling dinantikan oleh gamers mobile tidak lain adalah Valorant Mobile Valorant Mobile sendiri merupakan proyek yang bisa dibilang cukup cepat pengambilan keputusannya oleh Riot Pasalnya satu tahun semenjak Valorant utama dirilis Pihak Riot langsung mengkonfirmasi kalau mereka akan membuatkan versi mobilenya juga Pengambilan keputusan tersebut tentu cukup mengejutkan bagi beberapa orang Tapi tidak juga bagi mereka yang sudah mengerti kondisi Riot dalam dunia game mobile Bagi kalian yang sudah menyaksikan video kita yang satu ini mungkin sudah tahu kalau Riot menyesal tidak terjun ke pasar mobile lebih cepat Dan bisa dibilang mereka terlambat ketika merilis Wild Rift yang merupakan versi mobile dari League of Legends Itulah kenapa Riot tidak mau melakukan hal yang sama kepada Valorant Ketika Valorant berhasil meraih kesuksesan Riot ingin langsung terjun ke pasar mobile dengan membawa game ini ke sana Hanya saja walaupun sudah diumumkan dari tahun pertamanya Sampai sekarang di tahun 2024 kita masih belum punya kabar pasti tentang perilisan mobile itu sendiri Jangan salah proyek ini memang sangat aktif dikerjakan oleh Riot Dan melihat dalam waktu dekat kita yakin mereka akan lebih aktif lagi Lantas sekarang memangnya sampai mana sih progres dari Valorant mobile itu sendiri Well dari informasi yang kita kumpulkan sampai sekarang Riot sendiri masih aktif dalam tahap testing di negara China Mulai dari testing untuk perangkat Android sampai ke iOS Dan tahap testing ini juga berlangsung selama beberapa kali Seakan Riot ingin proyek ini benar dan mulus ketika dirilis secara resmi nanti Pada saat video ini dibuat kita juga tahu kalau Riot masih melakukan uji coba yang sama di China Namun kenapa sih harus di China? Kenapa semuanya harus berjalan di China? Dan sampai sekarang kita sebagai pemain global tidak bisa mendapatkan akses yang sama Menjawab pertanyaan tersebut Sebenarnya situasi dari pembuatan Valorant mobile sendiri agak rumit dari game biasanya Sebagai permulaan berbeda dengan Wild Rift untuk Valorant mobile Riot tidak bekerja sendiri Karena mereka sudah meminta bantuan Tencent yang merupakan perusahaan orang tua mereka Walaupun belum bisa kita konfirmasi pihak studio Tencent mana yang ikut andil dalam proyek ini Tapi kita bisa mengkonfirmasi kalau Tencent punya peran dalam proyek ini Menurut rumor disana dikatakan kalau Lightspeed Studio adalah studio yang digunakan oleh Tencent untuk bekerja sama dengan Riot Dan bagi kalian yang sudah tahu Lightspeed Studio sendiri adalah studio dibalik suksesnya PUBG Mobile Jadi bisa kita katakan kalau Valorant mobile ini dibuat oleh tangan yang tepat Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya? Sekarang pihak Tencent sendiri sudah mulai aktif memperlihatkan Valorant mobile ke publik Bahkan di China sana game ini sudah mulai memasuki tahap yang serius Dimana Tencent sudah mengizinkan para pemain di tahap testing untuk membagikan pengalaman bermain mereka Tencent bahkan meminta para influencer disana untuk melakukan streaming Dan secara kesuruhan memperkenalkan game ini ke mata publik Lebih gilanya lagi, Hasked bahkan sempat mengumumkan kalau dia melihat adanya pembukaan seleksi Tentunya untuk pembuatan divisi Valorant mobile oleh beberapa organisasi asal China Menurutnya beberapa tim besar dari VCT China juga sudah mulai membuka mata Untuk bisa melihat potensi bakat yang bisa mereka tarik untuk dijadikan divisi Valorant mobile nanti Singkatnya Valorant mobile sudah masuk dalam tahap yang serius Tapi di satu sisi kita juga punya hal yang patut untuk kalian takuti Apa sih hal yang harus kita takuti ini? Well kita disini dalam artian pemain global Jadi kalian juga termasuk Apa yang kita takuti adalah tertinggalnya pasar global jika dibandingkan dengan pasar China Dalam dunia game seperti ini sudah menjadi hal yang biasa memang ketika ada satu region yang lebih mendominasi dibanding dengan region yang lain Jika kita melihat semua game yang ada sekarang hal tersebut sudah kita rasakan juga Namun bukan berarti hal seperti ini tidak bisa dihindari juga Mari kita lihat Honor of King yang sekarang baru saja dirilis ke pasar global setelah hampir satu dekade menjadi game eksklusif untuk China saja Ketika game ini dirilis ke global, para pemain dari global merasa ada banyak kekurangan dalam game ini Walaupun sebenarnya di China sana biasa saja Tentunya permintaan pasar sendiri selalu saja berbeda-beda Dan hal ini juga harus diperhatikan oleh Riot Jangan sampai Valorant mobile malah menjadi game yang terlalu difokuskan untuk pasar China saja Apalagi ketika kita membicarakan tentang industri esportnya Yang kita tahu kalau ada region sedikit saja tertinggal dengan region lain Maka sulit untuk regional yang tertinggal tersebut bisa mengejar Kita sudah sangat melihatnya dari Honor of King Dimana perbedaan level antara tim China ketika bertemu dengan tim global sangatlah jauh Bahkan terlihat seperti permainan anak-anak bagi mereka Jadi itulah hal yang ditakutkan oleh para pemain global Jikalau Riot atau Tencent tidak bisa berbuat cepat untuk memberikan akses yang setara Antara pasar China dan global untuk Valorant mobile Hingga saat ini saja kita sudah mendapatkan kabar Kalau organisasi esport di sana sudah ramai mencari bakat pemain Sedangkan kita di sini untuk mendapatkan aksesnya saja masih belum jelas Sekarang, yes agak ironis memang ketika membicarakan Valorant mobile Kita dari pemain global disingkirkan dulu sejenak Karena bagi kalian yang tidak tahu Valorant PC sendiri tidak dirilis di China bersamaan dengan global Faktanya mengatakan kalau Valorant sendiri baru bisa dirilis di China pada tahun kemarin Yang itu artinya ada jangka waktu sekitar 2 tahunan bagi pasar China untuk bisa mencicipi game ini Sekarang, Riot seakan membalikan keadaan dan memberikan region China dulu untuk mencoba gamenya sebelum global Tapi anehnya, Valorant di China bisa berjalan dengan lancar walaupun perilisannya lebih lambat Dan kemarin pada turnamen VCT Champion yang merupakan turnamen terbesar game ini EDG yang merupakan tim asal China sukses menjuarainya Mereka bisa menjuarai turnamen terbesar Valorant sebelum region Pasifik bisa menjuarainya Jadi, yes memang benar juga kalau tidak semua kasus mengatakan kalau tertinggal ketika perilisannya tidak bisa dikejar Tapi apa salahnya sih untuk memberikan akses yang setara secara langsung? Sebelumnya, ketika Riot merilis Wild Rift, kala itu pasar dari MOBA Mobile sendiri seakan sudah ditata Dan setiap region seakan sudah dipegang oleh satu game MOBA Mobile tertentu Nah, sekarang kasusnya agak berbeda untuk Valorant Mobile Karena untuk sekarang kita tidak menemukan adanya game serupa yang sudah menguasai region tertentu Tidak ada game yang mirip atau apapun itu Ketika ada pun, Riot langsung bertindak tegas dan menjatuhkannya secara cepat Menandakan kalau Riot tidak mau mengulangi kesalahan yang sama Ditambah lagi, Valorant adalah game PC yang memiliki jumlah pemain yang sangat banyak Dan bisa kita katakan global juga Percaya atau tidak, di Indonesia saja Valorant merupakan salah satu game online PC yang paling populer saat ini Kalian bisa melihatnya saja dari hype esport yang ada dalam game ini di Indonesia Riot sendiri bahkan meminta Jakarta untuk menjadi tuan rumah salah satu turnamen penting dalam sirkuit esportnya Jadi jika negara seperti Indonesia saja yang terkenal akan pasar mobilenya dan pasar PC-nya kurang Tapi Valorant masih bisa sukses Maka kalian bisa membayangkannya di negara lain Jadi disini Riot tidak boleh sampai membuang kesempatan emas mereka untuk segera merilis Valorant Mobile secara global Tentu saja regional yang terkenal akan pasar mobilenya seperti Asia apalagi Asia Tenggara Kita pasti langsung tertarik untuk mencoba game ini Namun bagi mereka yang sama seperti Latam atau Timur Tengah juga mungkin saja tinggi peminatnya Mengingat Valorantnya yang sudah populer duluan Selain itu, Valorant juga sangat, sangat populer di Eropa apalagi Amerika Utara Walaupun kita tahu kalau kedua regional tersebut kurang suka dengan game mobile Jika Riot belajar dari kesalahan mereka ketika mengembangkan Wild Drift kemarin Kita tidak melihat salahnya untuk mencoba dulu Karena sekarang Riot lebih berpengalaman lagi ketika menghadapi game mobile Melihat versi Valorant Mobile yang ada di Cina Gamenya sudah mulai terbentuk dan terlihat sesuai dengan harapan komunitas Tentunya kalian tidak bisa mengharapkan copy paste yang persis 1 banding 1 dengan versi PC Tapi untuk versi mobile ini adalah versi yang bisa kalian harapkan Adanya banyak fitur menarik dan eksklusif yang hanya ada di versi mobile Juga bisa membuat game ini lebih unik lagi Sehingga bisa menarik minat dari game PC Apalagi ketika kita membicarakan tentang skin lain Yang mungkin saja akan dibuat secara eksklusif untuk versi mobile Pastinya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana respon dari komunitas Valorant PC Setelah melihat adanya skin yang hanya bisa mereka gunakan di versi mobile saja Tahun 2024 hanya menyisakan 3 bulan lagi memang Dan sejujurnya kita juga sudah mulai ragu untuk melihat Valorant Mobile bisa dirilis pada tahun ini Namun sisa tahun ini juga bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Riot atau Tencent untuk menyempurnakan gamenya Alhasil ketika memasuki awal tahun 2025 besok Valorant Mobile akhirnya bisa dirilis dan dimainkan oleh semua orang Termasuk kita dari pasar global Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian Terima kasih telah menonton